selamat menikmati ke cabang broncus akhirnya ke alveoli nah disini ada beberapa gangguan yang sering terjadi nah sebagaimana gangguannya apa saja nah ini nanti kita bahas ya nah pada broncus itu kan broncus utama itu satu ya kemudian berjabang menjadi cabang broncus nah pada broncus ini terdiri dari tulang rawan yang berbentuk tapal kuda dan otot polos nah cabang-cabang kecil itu terdapat pelat tulang rawan jadi bukan lagi tapal kuda tetapi pelat ya memanjang begitu nah dinding sebelah dalam trachea dan broncus dilapisi epitel respirasi yang mempunyai silia atau rambut getar nah di bawah silia ini terdapat sel respirasi yang menghasilkan lendir atau mukus nah lendir ini nanti berfungsi sebagai aman juga ya pelindung juga jika terjadi gangguan ada saluran nafas nah bisa mungkin saja seperti diantaranya di bawah ini ya farinitis, laringitis, selesma, sinusitis, bronfitis otitis otitis media radang telinga tengah gitu ya batuk, rinitis, pneumonia dan asma nah kita membicarakan tentang asma dulu ya nah asma ini adalah penyakit saluran pernafasan obstruktif reversible jadi ada obstruksi atau sesuatu yang bersifat sumbatan nah sumbatan ini bersifat reversible jadi dapat kembali kepada kondisi normalnya tanda-tandanya macam-macam ya ada sesak nafas bahkan kadang ada kalanya sampai mengi kemudian susah bernafas nafas pendek kadang juga batuk-batuk nah kenapa karena stimulasi yang tidak khas nah kenapa disebut stimulasi tidak khas nah stimulasinya apa bisa olahraga bisa iritasi bisa alergi nah tidak khas disini misalnya seorang penderita asma sebut saja A itu ya si A itu menderita asma jika terpapar alergi misalnya debu maka debu menjadi stimulasi asma bagi A tetapi B itu stimulasinya bukan oleh debu tetapi stimulasinya oleh kelelahan aktivitas fisik misalnya olahraga nah C juga asma tetapi stimulasinya oleh misalnya makanan nah jadi makanan debu olahraga itu bukan penyebab asma tetapi sesuatu yang menstimulasi terjadinya atau timbulnya kejala asma itu ya nah kemudian secara patologinya bagaimana mengapa asma kok terjadi nah yang pertama itu disebabkan oleh kontraksi otot polos bronkus ototnya berkontraksi nah kalau berkontraksi akibatnya otot polos pada bronkus akan memendek kalau otot polos bronkus memendek bronkusnya sempit nah bronkus sempit menyebabkan susahnya masuk udara sehingga orang menjadi sesak bernafas susah bernafas nah selain itu juga ada penebalan pada saluran nafas karena udema disamping itu juga adanya pengentalan mukus pada saluran nafas yang mengalami udema tersebut nah silahkan melihat dari tautan video berikut disini digambarkan bagaimana proses terjadinya serangan asma yang dimulai dari penyempitan rongga bronkus penebalan dinding kemudian juga adanya produksi mukus yang berlebihan pada saluran tersebut ini ya gambarannya nampak bahwa ini adalah saluran bronkus yang normal pada sisi yang lain ini adalah bronkus yang mengalami reaksi inflamasi pada asma jadi disini ada penebalan epitel pada bronkus di dalam ini menebal sehingga rongga bronkusnya itu menjadi jauh lebih sempit dibandingkan kondisi normal disini juga nampak produksi sekret atau mukus yang banyak sehingga pada asma ini terjadi penebalan dan penyempitan begitu ya pada rongga sehingga udara yang masuk ini menjadi kesulitan berbeda sekali dengan pada bronkus yang normal disini rongganya luas sehingga udara itu bisa keluar masuk dengan mudah reaksi asma ini terjadi pembentukan inflamasi karena pelepasan berbagai mediator yang dilepaskan dari sel mas sebagaimana reaksi alergi secara umum sehingga dilepaskan mediator berupa histamin leupotrien eosinovil kemotaktik faktor prostaglandin dan SRSA SRSA ini yang memicu terjadinya kondisi patofisiologi asma itu disitu ada juga bakat keturunan yang menimbulkan timbulnya reaksi asma dan itu berkaitan erat dengan pembentukan antibodi IgE atau reakin pada penderita asma kemarin sudah digambarkan ya pembentukan antibodi IgE nah itu seperti demikian diawali dengan aktifasi pada limfosit T pada ser darah putih yang kemudian memicu terjadinya sitokain lalu sitokain ini memaju juga sel B pada sel darah putih atau limfosit B kemudian dihasilkan antibodi antibodi yaitu yang khas pada asma adalah IgE atau reakin nembal di sel mas kalau ada alergen yang mirip atau yang sama berikatan dengan IgE menimbulkan perubahan permeabilitas membran sel mas lalu lepaslah mediator asma penyebabnya ini ya kemudian nah jika telah timbul asma kita harus memberikan terapi dokter memberikan terapi kemudian kita membantu dalam pengubatannya nah maka pengubatan asma dapat dibagi menjadi dua kelompok atau dua tahapan besar yang pertama adalah soterem relief atau meredakan pada jangka pendek kapan dilakukan yaitu ketika terjadi serangan asma jika tidak terjadi serangan asma maka soterem relief ini tidak tepat dilakukan jadi prinsipnya karena tadi asma disebabkan oleh sempitnya bronkus prinsip dari penanganan jangka pendek adalah melonggarkan bronkus bronkus yang sempit dilonggarkan caranya bagaimana pertama dengan penanganan spasma yang spasma apa? yang spasma atau kejang atau kontraksi kan otot polos bronkus sehingga otot polos bronkus inilah yang kita relaksasi nah direlaksasi dengan apa? dengan ubat-ubat golongan bronchodilator sehingga bronkusnya berdilatasi atau melibar lagi yang kedua tadi terjadi produksi mukus yang berlebihan sehingga keluarkan bronkusnya begitu kemudian yang ketiga karena asma dipicu oleh suatu mediator maka brokade mediator tersebut mediatornya di blok sehingga tidak terjadi kerusakan selmas dengan demikian maka ini bronkus yang bronchol kontriksi akan menjadi longgar peneritanya mudah kembali bernafas dengan lega yang kedua adalah long term controller atau penanganan jangka panjang nah disini prinsipnya adalah menghilangkan reaksi udema atau reaksi radang atau reaksi inflamasi menggunakan obat-obat golongan anti inflamasi kortikosteroid ya jadi kortikosteroid nah apa saja jika menggunakan oral bisa dipakai diksametason metil prednisolon prednisone gitu beta metason tetapi akan lebih bagus lebih kecil efek samping kortikosteroid nya jika digunakan kortikosteroid yang berbentuk inhalasi misalnya buddhisonit mereknya pulmicord atau beklometason nah disini dengan diberikan inhalasi efek samping kortikosteroid ini akan lebih aman kapan long term kontroller ini diberikan ini digunakan sesuai dengan penunjuk dokter selama obat itu masih tidak harus menunggu jika terjadi serangan walaupun tidak ada serangan obat ini tetap digunakan nah ini sekarang kita membicarakan yang sorterum relief atau penanganan jangka pendek obatnya apa beta 2 adrenerjika kolinerjika dan derivat santin beta 2 adrenerjika contohnya apa salbutamol terbutalin dua obat ini sangat sering diberikan tidak boleh lupa kolinerjika misalnya ipatruplium bromida oxyfenonium nah ini yang sering diberikan terus ini juga derivat santin dua-duanya sering diberikan teofilin dan aminofilin nah satu persatu dari obat-obatan ini nanti akan kita pelajari ini contoh sediaannya ya ini ventolin bahan aktifnya salbutamol bentuknya suspensi ini inhaler dari salbutamol ini tablet yang ini adalah diskus ya bentuknya diskus isinya adalah serbuk mikronais yang diinhalasi dihirup lewat mulut sedangkan ini adalah nebulais salbutamol juga bentuknya cairan yang nanti di nebulasi atau dibentuk menjadi sediaan asap yang dihirup lewat hidung atau mulut nah kemudian obat yang mengeluarkan mukus ya atau lendir nah ada glicerin guaya kolat amuroxol bromhexil acetyl cysteine natrium citrat dan lain-lain nah kemudian blokade asma dengan menggunakan kromoglikat ketotifen ya dua obat yang paling sering dipakai kemudian hindari pencetus asma selain menggunakan obat itu juga bisa menggunakan suatu tindakan gitu ya misalnya kalau asma itu terjadi karena infeksi ya hati-hati jaga kebersihan jangan sampai terpapar infeksi jika karena olahraga pilih olahraga yang sesuai sehingga tidak memicu asma obat-obatan kemudian bisa juga bahan merangsang bisa parfum bisa asap rokok bisa debu itu bisa makanan bisa emosi nah keadaan tertentu misalnya cuaca kalau dingin asmanya kumat kalau udaranya kotor asmanya kumat ada juga yang karena kehamilan nah tentunya ini bagaimana menghindari pencetus asma itu bisa dikonsultasikan bersama dokter nah karena ini setiap pasien karakteristiknya berbeda nah ada status asmatikus ini jika ini ya sekejala sesak bronchus atau bronchus spasme itu tidak reda muncul datang muncul datang selama lebih dari 24 jam nah ini bawa saja ke rumah sakit karena nanti akan di berikan perawatan dengan intravena dengan oksigen begitu ya ini ini tadi ya timbulnya alergen sudah kita pelajari dalam mekanisme timbulnya alergi demikian tentang asma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh